Halo semua, selamat datang kembali di saluran kami The Sutrisna. Hari ini, kita akan menjelajahi dunia gelombang air dan bagaimana gelombang tersebut mempengaruhi perilaku benda-benda yang mengapung di permukaan air. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dengan menekan tombol subscribe di bawah video. Berikan juga tanda suka jika kalian suka konten ini. Bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa menikmatinya. Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Dan sekarang mari kita langsung menyimak video yang sudah kami siapkan. Apakah kalian pernah melihat bola kasti? Atau kalian pernah bermain bola kasti? Bayangkan jika bola tersebut terjatuh ke dalam air. Apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kalian? Tentu saja, kalian akan menjawab bahwa bola itu akan mengapung. Pada video kali ini, kita akan mengamati sebuah bola kasti yang terjatuh ke tengah kolam dan mengapung di sana. Di tepi kolam, ada seseorang yang berusaha untuk mencapai bola tersebut. Dengan gerakan tangannya, dia mencoba mengganggu permukaan air kolam dengan harapan bisa mendorong bola ke tepi kolam. Dari tayangan video ini, menurut kalian akankah bola itu akhirnya terdorong ke tepi kolam? Mari berikan komentar dan pandangan kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.